Intro Maaf Masjid Sakin, sekedar informasi nanti eksepsi yang akan saya baca hanya Romawi 2 dan Romawi 4 Jadi Romawi 1, 3 dan 5 itu sama Ya baik, jadi silakan dibacakan untuk perkara nomor 226, pokok-pokoknya berarti ya Karena ini ada persembahan tadi yang diperkara di pertempuran Baik silakan Nota keberatan eksepsi Al-Habib Muhammad Rizik Duhusin Syihab atas dakwaan jaksa penuntut umum Nomor perkara BDM 013 JGT Tim EPU 02-2021 tentang pasus kerumunan Megamendung Bogor Saya tidak bacakan lagi halaman 1 karena sama dengan tadi sampai halaman 3 Yang berisikan tentang ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi tentang penegakan keadilan Kemudian saya juga tidak bacakan halaman 4 yaitu 1 pendahuluan juga sama dengan yang tadi Majlis Hakim Langsung ke halaman 5 yaitu Romawi 2 Bismillahirrahmanirrahim Dua Romawi kriminalisasi cinta dan kerinduan Pertanggal 10 November 2020 Saya dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan disambut jutaan umat dengan antusias serta sepontan Karena cinta dan rindu Terjadinya kerumunan jutaan manusia saat pandemi tak terhindarkan Namun demikian Alhamdulillah Kerumunan tersebut tidak dimerasalahkan oleh pemerintah Dan tidak diproses hukum sebagai pelanggaran protes Lalu pada tanggal 13 November 2020 Saat saya datang ke Bogor dengan tujuan pesantren agrokultural markas syariat Tanpa diduga di pertigaan gadok disambut ribuan umat Islam sepanjang jalan Dari mulai gadok hingga pesantren markas syariat secara sepontan Dan antusias umat berbondong-bondong menyambut karena cinta dan rindu Dalam peristiwa ini pun terjadinya kerumunan dan pelanggaran protes tak terhindarkan Bukan karena disengaja atau direncanakan Akan tetapi karena spontanitas kecintaan dan kerinduan Namun berbeda dengan kerumunan bandara Walaupun jumlah masa perumunan negamendung jauh lebih kecil Namun justru dipermasalahkan dan diproses sebagai pelanggaran protes Anehnya Saya yang tidak mengundang Tidak mengajak Tidak menyuruh Tidak merencanakan penyambutan tersebut Bahkan saya justru kaget Mendapat penyambutan yang luar biasa dari masyarakat Bogor Tetapi saya malah ditersangkakan Bagi saya Menyambut Menjadikan penyambutan masyarakat yang sepontan Dan antusias karena cinta dan kerinduan Sebagai tindak kejahatan pidana Adalah merupakan tindakan berlebihan Dan terlalu mengada-mada Bahkan merupakan kejahatan kriminalisasi cinta dan kerinduan Saya ulangi, bagi saya Menjadikan penyambutan masyarakat yang sepontan dan antusias Karena cinta dan rindu tersebut Sebagai tindak kejahatan pidana Adalah merupakan tindakan berlebihan Dan terlalu mengada-mada Bahkan merupakan kejahatan kriminalisasi cinta dan kerinduan Oleh karenanya Harapan dan permohonan saya kepada majlis hakim yang mulia Untuk menolak kriminalisasi cinta dan kerinduan umat Dengan jalan membatalkan semua dakwahan jaksa penuntut umum Yang mengada-mada gemi hukum dan keadilan Di sini saya tegaskan Satu Bahwa saya ke pesantren alam agropultura markas syariat di Megabendung Bogor Adalah sama dengan saya pulang ke rumah Karena Saya sebagai pendiri dan pembina pesantren markas syariat Punya rumah tinggal di pesantren tersebut Dua Bagi saya menggelar acara perletakan batu Pertama masjid raya markas syariat Dan peresmian media TV markas syariat Hanya untuk warga markas syariat Yang terdiri dari guru, pengurus, santri Yang memang tinggal di komplek pesantren Bukan untuk warga luar Itu pun harus tetap dengan prokes Tiga Bahwa adanya warga luar yang bertamu ke markas syariat Adalah inisiatif mereka Bukan karena diundang Dan itu pun Mereka sebagai tamu tetap harus ikut prokes Empat Bahwa di jalan raya gadung Mingtat, Megabendung Saya tidak melihat PNI, Polri, Satpol PP Satgas COVID yang memberi arahan kepada masa perumunan Saya ada di atas mobil saat itu Karena mobil saya tidak bisa jalan Saya minta masyarakat pinggir berikan jalan Agar saya cepat sampai ke pesantren Dan saya terus mengingatkan masyarakat tentang prokes Tapi anehnya Ada puluhan bahkan mungkin ratusan ribu orang Kumpul di jalan raya Tidak ada TNI, tidak ada Polri, tidak ada Satpol PP Tidak ada Satgas COVID Yang memberi arahan kepada masa perumunan Justru saya dari atas mobil Yang terus berteriak patuhi prokes Dan jaga diri dari penderimi Beri saya jalan Biar saya segera sampai ke pesantren Karena ingin melaksanakan sholat jumat Karena kalau ditahan terus Saya bisa terlambat sholat jumat Kemudian yang kelima Bahwa kerumunan di jalan raya gadung Mingtat, Megabendung Murni Antusia umat Dan sepontan atas dasar cinta dan rindu Bukan kejahatan pidana Nah selanjutnya Romawi ketiga Tidak saya bacakan Romawi ketiga Karena tadi sudah kita bacakan tentang kronologisnya Sama isinya Tidak berbeda Langsung saja ke Romawi 4 Bantahan dan sanggahan Berikut ini saya menyampaikan dan memaparkan Bantahan atas tiap dakwahan jaksa penuntut umum Sekarigus sanggahan atas tiap pasal perundangan Yang digunakan jaksa penuntut umum Dalam menebar fitnah dan tuduhan keji terhadap saya A. Dakwaan ke satu Pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan Dengan pasal ini jaksa penuntut umum Memfitnah saya tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan Bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan Sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat Padahal Dalam peristiwa kerumunan penyambutan saya di Megabendung Justru saya tidak menduga Dan saya memakai masker Serta tetap menjaga jarak Saya tidak pernah mengganggu Apalagi menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan Saat terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat Soal terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat Maaf disitu bukan saat tapi soal Soal terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat Sudah terjadi Sebelum kepulangan saya ke Indonesia Justru segumlah pejabat tinggi negara Menjadi penyebab terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat Akibat pernyataan bunder mereka soal COVID Bahkan ada yang membohongi rakyat Antara lain Satu Mentor Polhukam RI Mahfud MD Membohongi masyarakat Dengan menyatakan bahwa cukup dengan olahraga Untuk menghadapi pandemi COVID Pernyataan ini tersebar Ada di semua media Sampai saat ini jejak digitalnya ada Dua Menko Maritim Lohut Binsar Panjaitan Membohongi masyarakat Dengan menyatakan Bahwa virus corona tidak kuat dengan cuaca Indonesia Tiga Menko Perekonomian RI R Rangga Juga membohongi masyarakat Dengan menyatakan bahwa corona tidak akan masuk Indonesia Empat Mantan Menteri Kesehatan RI Terawan Juga membohongi masyarakat Dengan menyatakan bahwa orang sehat hadapi COVID tidak perlu masker Dan yang sakit pun akan sembuh sendiri Sehingga tidak perlu diobati Lima Menteri Perhubungan RI Budi Karya Juga membohongi masyarakat Dengan menyatakan bahwa nasi kucing membuat kebal dari corona Sengaja lima ini saya cantumkan disini Karena mereka semua pejabat tinggi Semuanya adalah Menteri Selain itu Menurut Lembaga LP3S Masih ada 37 pernyataan Bunda aparat tentang COVID Yang menunjukkan ketidakseriusan mereka di awal pandemi Untuk menghadapi atau menemani pandemi Pertanyaannya Kenapa bukan mereka yang diproses dengan undang-undang ini Kenapa bukan mereka yang diseret ke sidang pengadilan ini Kenapa harus saya Karena itu saya minta kepada Majlis Hakim yang mulia Untuk bisa demi tegaknya hukum dan keadilan Untuk membatalkan dakwaan kesatu tersebut Karena dakwaan ini terlalu mengadam-adam Dan bersifat diskriminatif B. Dakwaan kedua Pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 1984 Tentang wabah penyakit penular Dengan pasal ini Daksa penuntut umum memfitnah saya Telah jangan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah Sehingga terancam satu tahun penjara Bantahan dan sanggahan saya terhadap dakwaan kedua ini Sama dengan bantahan dan sanggahan saya Atas dakwaan kesatu Dakwaan ketiga Pasal 216 ayat 1 kau habik Dalam pasal ini Daksa penuntut umum memfitnah saya Melakukan perlawanan Yaitu melawan Atau mencegah Atau menghalangi Atau menggagalkan tugas pejabat Yang bertugas mengawasi Atau mengusut Atau memeriksa perbuatan pidana Sehingga terancam penjara 4 bulan 2 minggu Sekali lagi Bantahan dan sanggahan saya terhadap dakwaan ketiga ini Sama dengan bantahan dan sanggahan saya Atas dakwaan kesatu dan kedua Karena memang saya tidak pernah menghalangi-halangi Penyelenggaraan ketaran kinaan kesehatan Atau Majelis Hakim Yang Muria akhirnya sampai kepada penutup Sampai kepada penutup Saya hanya ingin menyampaikan kepada Majelis Yang Muria ini Sebelum saya tutup eksepsi saya Bahwa Kasus kerumunan prokes ini Menyebabkan saya berhadapan dengan tiga berkas Tiga sidang dan tiga fonis Sebelas dakwaan dan delapan belas pasal Tidak sampai disitu juga menyebabkan Organisasi saya diubarkan Pesantren saya diancam di busur Pengawal saya dibunuh Kemudian sudah dibunuh di fitnah Sekolah anak saya diganggu Pekerjaan mantu saya juga dihalang-halangi Kemudian ditambah lagi Tidak sampai disitu ATM keluarga saya Sampai saat ini masih di blokir Kemudian saya tidak paham Kenapa kok gara-gara prokes Jadi sudah setan sehebat ini Akal sehat saya tidak mampu untuk mengerai ini Kenapa akibat prokes kok ada yang dibunuh Ada pemblokiran, ada pembubaran Organisasi Jadi sekali lagi itu semua menentukan Bahwa sidang pengadilan ini maaf Maaf sekali lagi beribu maaf Proses yang saya alami dari mulai penyidikan Sampai hari ini dan seterusnya Ini hanya merupakan gagalan politik Yang penuh dramatisir Saya mohon kepada Allah Mudah-mudahan majlis hakim yang muria Dijaga oleh Allah Dilindungi oleh Allah Dari segala intervensi Dan tetap bisa Dukuskan dengan keadilan Sebagai penutup akhirnya Saya memohon dengan saya Kepada majlis hakim Untuk mengeluarkan Yaitu putusan selat Agar Kasus daripada Perumunan petampuran Maupun perumunan megamendung Yaitu ditolak dan dibatalkan Dan saya dengan kawan-kawan Bisa dibebaskan tanpa syarat Demi tegaknya keadilan Sekian Terima kasih Sekian SFC saya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 26 Maret 2021 Habib Muhammad Bezik bin Husin Shihab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh